Dalam lautan Veru yang jauh, tersembunyi kisah yang mengagumkan tentang makhluk raksasa dari masa lampau. Mari kita membuka tirai waktu dan mengungkap kehadiran Perusetus Kolosus, paus purba raksasa yang menghuni lautan pada zaman Osen. Saksikan perjalanan menakjubkan ini saat kita memasuki dunia yang telah lama hilang. Halo, selamat datang di channel kami yang membahas berbagai hal menarik tentang dunia binatang. Kali ini, kami akan membahas tentang misteri paus purba yang menggegirkan dunia ilmiah. Ditemukan fosil paus raksasa yang pernah menghuni lautan lebih dari 39 juta tahun yang lalu. Namanya, Perusetus Kolosus atau Paus Kolosal dari Veru. Penemuan ini mengungkap rahasia evolusi paus dan memberi kita wawasan baru tentang kehidupan laut masa lampau. Tunggu apa lagi? Yuk, kita mulai! Fosil-fosil Perusetus Kolosus pertama kali ditemukan lebih dari satu dekade lalu oleh Mario Urbina dari Museum Sejarah Alam Universitas San Marcos di Lima. Ia dan tim internasionalnya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menggali fosil-fosil tersebut dari sisi lereng berbatu yang curam di Gurung Itai, sebuah wilayah yang dulunya berada di bawah air dan terkenal dengan fosil lautnya yang kaya. Hasilnya, mereka berhasil mengumpulkan 18 tulang dari kerangka paus purba, termasuk 13 tulang belakang, 4 tulang rusuk, dan 1 tulang pinggung. Setiap tulang belakang memiliki berat lebih dari 100 kg dan panjang tulang rusuknya hampir 1,4 meter. Para ilmuwan menggunakan alat pemindai tiga dimensi untuk mempelajari permukaan tulang dan mengembornya untuk mengintip ke dalam. Para ilmuwan terkejut menemukan bahwa tulang-tulang paus purba tersebut sangat padat dan berat. Mereka menemukan bahwa tulang-tulang tersebut mengalami proses yang disebut osteosklerosis, yaitu pengisian rongga bagian dalam tulang oleh jaringan tulang tambahan. Hal ini menyebabkan tulang-tulang tersebut memiliki pertumbuhan ekstra di permukaan luarnya atau sesuatu yang disebut pachyostosin. Para ilmuwan menggunakan bagian kerangka yang besar untuk memperkirakan ukuran dan berat paus purba tersebut dan menggunakan mamalia laut modern sebagai perbandingan. Mereka menduga bahwa procetus kolosus memiliki panjang sekitar 17 sampai 20 meter dan masa tulangnya sendiri berkisar antara 5,3 dan 7,6 ton. Jika ditambahkan organ, otot, dan lemak, beratnya bisa mencapai 85 sampai 375 ton. Angka-angka ini menempatkan procetus kolosus sebagai kandidat baru untuk hewan terberat yang pernah ada di planet bumi. Paus biru terbesar yang pernah ditemukan berada dalam kisaran itu, yaitu sekitar 200 ton. Namun, paus biru bisa lebih panjang daripada procetus kolosus. Beberapa di antaranya tumbuh hingga lebih dari 30 meter. Alberto Colaretai, salah satu penulis penelitian ini, mengatakan bahwa procetus kolosus mungkin hewan terberat, namun bukan hewan terpanjang yang pernah ada. Ia menambahkan bahwa paus purba tersebut lebih berat karena tulangnya jauh lebih padat dan lebih berat daripada paus biru. Penemuan fosil procetus kolosus tidak hanya menunjukkan ukuran dan berat paus purba yang luar biasa, tetapi juga memberikan wawasan baru tentang evolusi dan ekologi paus. Para ilmuwan percaya bahwa procetus kolosus termasuk dalam kelompok paus awal yang disebut Basilosaurit, yang merupakan nenek moyang paus modern. Basilosaurit adalah paus yang hidup di zaman Osen sekitar 56-34 juta tahun yang lalu ketika iklim bumi lebih hangat dan laut lebih luas. Mereka adalah paus pertama yang sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di air dan memiliki gigi tajan untuk memangsa ikan dan hewan laut lainnya. Mereka juga memiliki sirip belakang yang kecil dan tulang tinggul yang terduksi, yang menunjukkan bahwa mereka tidak bisa kembali ke darat. Procetus kolosus adalah salah satu Basilosaurit terbesar yang pernah ditemukan, dan menunjukkan bahwa kelompok ini mencapai puncak evolusinya di Amerika Selatan. Para ilmuwan berpendapat bahwa Procetus kolosus mungkin hidup di perairan dangkal dan hangat di dekat pantai Veru, dan memanfaatkan sumber makanan yang melimpah di sana. Mereka juga berspekulasi bahwa tulang-tulang padat Procetus kolosus mungkin membantunya menyalam lebih dalam, dan lebih lama untuk mencari mangsa. Penemuan fosil Procetus kolosus juga menantang pandangan sebelumnya, bahwa paus besar berevolusi sebagai respon terhadap penurunan suhu global, dan perubahan ekosistem laut sekitar 3-5 juta tahun yang lalu. Para ilmuwan menunjukkan bahwa paus besar sudah ada jauh sebelum itu, dan mungkin memiliki berbagai strategi adaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang berbeda. Demikianlah video yang saya buat, tentang penemuan fosil paus purba di Veru, Procetus kolosus. Semoga Anda menikmati video ini, dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk Like, Comment, Share, dan Subscribe Channel kami untuk video-video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Terima kasih.